Pemirsa Pemerintah Kota Cimahi berencana akan meminjam sarana Pusat Pendidikan Just Money TNI AD untuk dijadikan tempat isolasi darurat pasien COVID-19. Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Cimahi. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Pemerintah Kota Cimahi berupaya bekerjasama dengan Pus Dikjas Kodiklat Angkatan Darat di Jalan HMS Minta Reja Baros Kota Cimahi untuk meminjam sarana TNI tersebut agar dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19 bergejala ringan. Menurut PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dan Pus Dikjas Kodiklat AD mengenai rencana untuk menggunakan sarana Pus Dikjas Kodiklat AD dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Ngatiana mengatakan Pemko Cimahi akan menyediakan kurang lebih 100 tempat tidur khusus pasien COVID-19 bergejala ringan. Isolasi di rumah sakit hanya 26 sakataka. Nah, ruang isolasi mudah-mudian tidak menambah karena kami sedang berupaya bekerjasama dengan Pus Dikjas Kodiklat Angkatan Darat yang mana di sana nanti adalah kita gunakan sebagai tempat penampungan pasien COVID-19 yang sifatnya ringan. Akhamdulillah di sana kemarin sudah konsumsi dengan Dan Pus Dikjas, kita siapkan. Ngatiana menambahkan terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2.600 orang, sembuh 2.200 lebih, terkonfirmasi aktif sebanyak 440 orang, sehingga yang dirawat di rumah sakit tinggal 26 orang dan sisanya menjalani isolasi karena sifatnya masih ringan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV